Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pada sahabat Leslar dimanapun kalian berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di my youtube channel Leslar Update Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesly Kejora dan Rizky Billard Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara like, subscribe dan komen serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya mimin ada 5 kabar ya 2 kabar bahagia dan 3 kabar sedih dari Leslar Untuk kabar pertama, kabar bahagia datang dari IMA Indonesian Music Award 2022 Lesly Kejora masuk di nominasi Social Media Artist of the Year dan Female Singer of the Year Alhamdulillah ya, Lesly Kejora masuk di 2 nominasi di IMA Award 2022 Kemudian ada akun L2W memberikan sebuah kalimat caption Voting Lesly Kejora akan dimulai hari ini ya guys Langkah yang harus kalian persiapkan Yang pertama, bikin akun sebanyak mungkin Buat akun kalian menjadi premium Dan banyakin streaming lagu di langit musik Voting setiap 5 menit sekali ya Konferensi Pairs Acara Indonesian Music Award hari ini Tanggal 16 November 2022 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Kemudian voting di award ini hanya menggunakan link Nanti akan kami share ya di IGS Karena linknya belum bisa digunakan untuk voting Masih bisa kompakkan support untuk karya dan prestasinya Lesly Kejora ya Yuk semangat voting Hari ini pokoknya siap-siap bikin akun yang banyak Mudah-mudahan Bunda Lesly Kejora bisa membawa pulang piala di IMA Award 2022 Dan langsung ada komentar dari akun etiuni0304 underscore Bismillah semangat Rusia untuk dukung karya dari Lesly Kemudian untuk kabar berikutnya Ini kabar sediga dari TKMTG Dimana konser of Air Lesly Kejora ini ditunda pada sahabat Jadi bintang tamu ya Lesly Kejora jadi bintang tamu di acara TKMTG Ditunda dan digelar pada Januari mandatang Kemudian TKMTG sendiri memberikan penjelasan Kepada yang terhormat sobat goyang tak kenal maka tak goyang Pemindahan tanggal penyelenggaraan event tak kenal maka tak goyang Ini kepada seluruh sahabat goyang ya di seluruh Nusantara Kami selaku penyelenggara event tak kenal maka tak goyang Dengan sangat menyesal dan berat hati Memutuskan event tak kenal maka tak goyang Akan kami tunda dan berpindah waktu penyelenggaraan Ada pun penundaan event ini dikarenakan adanya kebijakan Dari pihak terkait terhadap penyelenggaraan event saat ini Yaitu diantaranya adalah dampak peningkatan kasus covid Serta adanya kejadian yang terjadi pada sebelumnya Sehubungan dengan hal tersebut Maka kami pihak penyelenggara tak kenal maka tak goyang Memutuskan untuk menunda acara Ketanggal 14 dan 15 Januari 2023 Dengan acara tetap di J-Expo Kemayoran Jakarta ya Untuk opsi refund tiket Kami akan segera informasikan dalam 2 hari ke depan Demikian kami sampaikan Sampai bertemu di Januari mendatang Sobat seluruh goyang nusantara yang kami cintai Di kondisi saat ini memang ya Dengan berat hati Kami menginformasikan perubahan penyelenggaraan event TKMTG Ketanggal 14 dan 15 Januari 2023 Dengan lokasinya sama ya J-Expo Kemayoran Jakarta Dan pastinya dengan berat hati nih Minta maaf ya Pihak dari penyelenggaraan event TKMTG Karena memang sudah jelas alasannya Yakni COVID semakin meningkat Kemudian ada komentar dari ini Hufni Oke deh Min dimaklumi kalau alasannya dibatalin Karena kasus COVID meloncat Tapi semisalkan event sonrenalinnya Jaraknya agak jauh berapa hari dari event ini Terus tidak dibatalkan Fix berarti ada sebuah kejanggalan nih dari event Tapi yang bikin sedihnya Udah pada beli tiket nih Tapi diundurnya lama banget 2 bulanan katanya nih Menunggu untuk Bunda Lesti Pastinya kita beli tiket karena ada Bunda Lesti Katanya nih Masya Allah ya Yang sabar Karena orang-orang sabar itu selalu lancar ya Mudah-mudahan rezeki kita semakin mengalir Amin Oke selanjutnya para sahabat Ada unggahan dari Ayah Kejora Yang langsung banjir komentar ya Dimana unggahan Ayah Kejora Mengunggah postingan bersama sahabat tercinta Yang ini Kang Yana Kermit Dan pastinya Ayah Kejora sangat sedih sekali Karena Kang Yana Kermit meninggal dunia ya Innalillahi wa inna ilahi roji'un Semoga sahabat dari Ayah Kejora Usnul Khatimah ya Amin Al-Fatihah Untuk Kang Yana Kermit Ayah Kejora pun Sangat sedih sekali ya Tetapi banyak sekali netizen Yang salah mengartikan soal Instasori Ayah Kejora nih Ayah Kejora mengunggah Dengan kalimat caption Ya Allah Kemudian banyak sekali netizen yang bilang Ada apa katanya Di keluarganya Leslar Kenapa Ayah Kejora sedih Nih Mimin kasih informasinya Kalau Ayah Kejora mengunggah postingan Dengan kalimat Ya Allah ini Ayah Kejora merasa sedih Karena ditinggalkan oleh sahabatnya Yang ini Kang Yana Kermit Dan di postingan A.B.N. Mulyana Sopien juga Teteh Rara masuk rumah sakit juga Nih ya Untuk para netizen Yang neting-neting nih Sudah diinformasikan Sudah dijelaskan ya Secara gamblang Dimana kalimat caption Yang dituliskan oleh Ayah Kejora Di Instasorinya Merupakan kalimat Yang benar-benar Sedih ya Karena ditinggalkan oleh Sahabatnya Itu dulu kabar terbaru Seputar Leslar Nantikan kabar berikutnya Sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax